Kepala SD Negeri 1 Tiyuhkarta, Tanjung Selamat, Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi korban penusukan oleh orang tua murid. Akibatnya korban mengalami 4 luka senjata tajam di lengan bagian kanan dan saat ini sedang menjalani perawatan di puskesmasa tempat. Aparat Satuan Risersa Kriminal Polres Tulang Bawang Barat menangkap pelaku penusukan Kepala SD Negeri 1 Tiyuhkarta, Tanjung Selamat, Tulang Bawang Barat, Rituan Syah. Akibat perbuatan pelaku HD 40 tahun, korban mengalami 4 luka sabetan senjata tajam di bagian tangan sebelah kanan, sehingga korban harus menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Kanditra Skrim Polres Tulang Bawang Barat Ibda M. Hoyer menjelaskan, penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh pelaku diduga di latar belakangi kekesalan pelaku terhadap korban yang membuat pelaku tak terima dan kemudian menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami 4 luka di bagian tangan sebelah kanan. Untuk pelaku, Alhamdulillah dapat kita amankan. Pada setelah kejadian tersebut, sore hari pukul 15 langsung saya menerjunkan tim opsional untuk melaksanakan didik, untuk mencari keberadaan pelaku tersebut. Alhamdulillah pada pukul 2 dini hari, pelaku dapat kita amankan tanpa adanya perlawanan. Pelaku sekarang sudah diamankan di Makbap Polres Tulang Bawang Barat dan sedang dimintai kita yang lebih lanjut untuk melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Dia menambahkan pelaku ditangkap di kediamannya yang tak jauh dari sekolah tanpa perlawanan dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.